Oke, halo semua, jadi aku disini ditemaniin aku Kak Eca dan aku ditemaniin sama Kak Malika disini untuk ngelajarin matematika kelas 8 tentang kolider kartesius. Silahkan di share screen mungkin, Mbak Dika. Aku izin share screen ya. Oh iya, sebelum mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita bermulai dengan berlangganan kepercayaan masing-masing berlangganan mulai. Oke, benar-benar selesai. Jadi, aku akan semuanya aja ya. Pertama, aku akan ngejelasin dulu pengertian dari koordinat kartesius. Nah, jadi, koordinat kartesius itu apa sih? Nah, koordinat kartesius itu merupakan suatu sistem yang digunakan untuk melentukkan posisi titik pada bidang koordinat. Nah, sungguh X disini tuh dinamakan abscis, terus sungguh Y itu dinamakan koordinat. Nah, disini tuh ada gambarnya, gambar dari koordinat kartesius, yang kalian bisa lihat. Nah, ini tuh ada koordinat 1, terus ada koordinat 2, ada koordinat 3, sama ada koordinat 4. Nah, koordinat yang pertama itu, dia besarnya nih, 0 sampai 90 derajat. Nah, terus yang kedua, 90 derajat sampai 180 derajat. Terus yang ketiga, 180 derajat sampai 270 derajat. Terus yang keempat, yang terakhir, itu 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, terus buat titiknya, di koordinat pertama itu, dia punya sumbu X dan Y yang bernilai positif. Jadi, dua-duanya nilainya positif. Nih, ini positif, terus ini positif. Terus, koordinat 2 itu punya nilai X negatif dan Y positif. Terus, koordinat 3 itu punya sumbu X dan Y yang bernilai negatif, sama koordinat 4 itu punya sumbu X positif dan Y negatif. Contohnya tuh kayak gimana sih maksudnya X sama Y negatif atau positif. Jadi, maksudnya tuh, misalkan koordinat 1, X dan Y-nya nilainya positif. Contohnya, 6,6. Nah, ini tuh X sama Y-nya tuh sama-sama positif. Kalau misalkan di koordinat 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti, 6,6. Gitu. Kalau misalkan di koordinat 3, kan X dan Y-nya, dua-duanya bernilai negatif. Berarti, 6,6. Nah, terus yang koordinat 4, daerah sumbu X positif dan Y negatif berarti, X, eh, maaf. Berarti, 6,6. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya dulu enggak? Atau masih kurang ngerti kuadran-kuadran? Atau sumbu-sumbu nya negatif, positif itu maksudnya gimana? Ada yang mau ditanyain? Enggak, kak. Enggak. Oke, berarti aman ya. Oke, berarti kalian jetin. Nah, sekarang masuk ke posisi garis terhadap sumbu koordinat. Nah, ini aku udah ada gambar grafiknya, bisa kalian lihat. Ini kalau kalian masih bingung, ini tuh sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya ya. Nah, pertama ada garis yang warna biru. Kan bisa lihat N-nya, yang ini warna biru. Anggap aja dia tuh garis A. Nah, garis A itu tuh sejajar sama sumbu X. Sejajar tuh kayak gimana sih? Sejajar tuh, nih. Misalnya ini garis. Garis A, ini sumbu X. Nah, ini tuh mereka tuh sejajar. Yang ini, yang ini, yang garisan ini, cuma garisan ini, itu sejajar. Nah, terus ada garis B. Garis B tuh yang ini, yang warna merah. Kalian kita lihat. Nah, garis B itu sejajar juga, tapi sejajar sama sumbu X. Eh, sama sumbu Y, maaf. Ini sumbu Y, ini garis B. Nah, dia juga sejajar. Terus, di sini, ada yang namanya titik A. Ini titik A. Yang aku lingkarin. Nah, titik A itu tuh titik perpotongan antara garis A dan B. Makanya, garis A sama garis B itu tuh berpotongan sama tegak lurus. Kenapa berpotongan? Karena berpotongan itu tuh kayak gini-gini. Nah, ini tuh titik perpotongannya. Jadi, kayak titik gimana mereka tuh bertemu gitu loh. Kalau tegak lurus maksudnya apa? Tegak lurus tuh. Jadi, dia mau bentuk misalnya yang gini. Nah, dia tuh sudut ini tuh pasti sudut siku-siku gitu. Yang besarnya tuh 90 derajat. Jadi, kalau tegak lurus tuh pasti membentuk suatu sudut yang siku-siku atau besarnya 90 derajat gitu. Sambis ini ada yang mau ditanyain, Kak? Tidak, Kak. Nanti ya, baby. Masalah garis-garis. Kayak sekarang lanjut, Kak. Titik tangan dan titik berat. Soalnya udah dijelaskan sama Kak Eca. Oke. Halo semua. Jadi, aku notip dulu ya. Oke. Bawahan dikit dong, tolong. Atau enggak, diperkecil aja. Oke, makasih. Oke. Masalah titik tengah dan titik berat. Nah, ini dinambahkan titik tengah-titik tengah itu adalah suatu titik yang dimana di antara dua luas nih. Jadi, misal ada titik P dan titik Ki di sini. Nah, titik M ini merupakan titik tengahnya. Nah, untuk mencari titik tengah itu, kita tinggal ini aja. Misal, kita cari titik tengah. Misal, kita tulis di sini ya. Nah, ini XM sama YM kan? Karena ini M. Nah, jadi cara cari kita, cara nyarinya, titik tengahnya itu. Misal, kita nyari X-nya si M ini. Jadi, rumusnya itu X1 tambah X2, yang X2 itu di Ki ya. X-nya Ki sama X-nya P itu ditambah, dibagi dua. Nah, ini buat nyari titik tengah X, titik tengah M yang X-nya. Oke. Terus, kalau misalnya nyari Y-nya, itu berarti tinggal Y1 plus Y2 per 2. Nah, sehingga kalau misalnya kita hitung ini dua-duanya, berikan koma gini, kan? Nah, sehingga ini, dua ini hasil dari X. Ini nantikan jadinya jadi XM kan? Kalau dihitung. Ini jadi hasilnya jadi YM. Ya kan? Jadi, nanti jadi kayak gini. Jadi, titik-titik M sama dengan XM sama dengan XM YM. Sudah paham belum sampai sini? Ada yang kurang mengerti? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Lanjut. Belum. Belum. Belum gimana? Jelasin nul langkah. Kurang paham. Oke. 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 Jadi gini. Titik tengah itu adalah titik yang berada di antara dua ruas garis. Dua titik garis ini. Tantara garis P sama Ki itu ada titik tengahnya yaitu titik M. Nah, untuk mencari titik tengah M itu adalah gemis itu ini, X1. X1 itu X-nya P, istilahnya kita panggil, sama X2-nya itu yang Ki. Nah, untuk mencari titik koordinat X dari M ini, caranya gini. Jadi, titik M koordinatnya sama dengan XM sama dengan YM, kan? Nah, yang di sini kita jabarin. XM itu dapat dari mana? Dari X1 ditambah X2, ya kan? Jadi, gini. X1 ditambah X2 per 2. Nah, ya kan? Terus yang ini, jadi Y1 tambah Y2 per 2. Nah, jadi ini merupakan titik tengahnya. Oke, udah paham sampai sini? Apa ada yang masih kumah ngerti? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Paham, Kak. Sudah, Kak. Oke, siap. Paham, Kak. Makasih tanya. Apa ya? Dari dua itu dari mana, Kak? Apa? Perduanya itu karena ini? Karena kan titik 1 sama titik 2, jadi dibagi dua untuk mencari titik tengah ini? Oh, iya, Kak. Makasih. Oke, ya. Lanjut, boleh mungkin. Titik berat. Nah, titik berat itu adalah titik berat. Titik berat itu hanya ada di segitiga. Oke, jadi yang bentuk segitiga kayak gini ditinggalkan titik berat. Nah, titik berat itu apa sih? Titik berat itu, misalnya, kita dari garis ini nih. Garis ini, ini kita jadiin lurus. Jadi lurus. Jadi lurus. Kayak gini, sampai sini. Nah, terus yang titik A ini kita lurusin, kita garis, lurus, pakai menggaris, nanti di sini. Nanti yang titik C kita lurusin, jadi di sini. Nah, nanti titik potong antara A, B, sama C ini akan menjadi namanya titik berat. Titik berat itu ini. Sampai di sini, paham kan? Oke. Terus, nah, misal contoh soalnya itu kan. Nih, kita satu dulu. A-nya itu tadi berapa? Satu sama tiga kan? B-nya itu lapan sama satu. Oke. C-nya itu enam sama lapan. Nah, jadi kita tinggal masukin aja. Untuk A di sini, berarti gimana nih? Tiga, lapan, satu, sama enam, lapan, sama gini, mantap. Jadi gini, titik beratnya berarti XA tambah XB tambah XC per tiga. Karena ada tiga. Tiga titik. Oke, jadi kita hitung. Berarti satu. Satu, jadi titik beratnya dia yang untuk soal ini. Itu tuh, satu, tambah delapan, tambah enam, bagi tiga. Nah, terus untuk Y-nya. Berarti kan untuk Y-nya itu tiga. Tiga, tambah satu, tambah delapan. Dibagi dua. Nah, coba hitung. Eh, bagi tiga, bagi tiga. Aduh, coba. Tidak, karena ya. Nah. 5,4, Kak. Oke, benar. Iya, 5,4 ya. Benar, aku sama tetap, kenapa ya? Oke, oke. Bagi tiga. Jadi hasilnya apa, Pak? 5,4 ya? Iya, Kak. Iya, oke, benar. 5,4 ya. Oke, jadi titik beratnya dia itu adalah 5,4. Jadi X-nya 5, X sama dengan 5, Y sama dengan 4. Oke, sampai sini ada yang kurang mengerti. Ada yang kurang mengerti, Pak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, siap. Paham, Pak. Paham, Pak. Silakan, Mari, Pak, untuk menerangkan selanjutnya. Oke, jadi aku akan menanyakan lagi ya. Sekarang kita bakal suka sistem koordinat polar atau kutub. Nah, koordinat polar atau kutub itu tuh dinyatakan dalam bentuk R, Alpha. Kayak gini. Nah, R itu apa sih? R itu tuh jatuh dari titik pusat, dari titik pusat A ke C. Kalau misalkan sesuai sama gambar yang ada di sini nih. Ini itu titik pusat yang A, ini tuh titik C. Nah, R itu tuh dari sini sampai sini. Tuh. Nah, itu disebut sebagai R. Tuh. Kalau Alpha, itu apa sih? Nah, Alpha itu tuh sudut antara garis AC sama garis AB. Nah, jadi garis A itu kan yang ini. Ini, ini AB nih. Ini AB, ini AC. Nah, sudutnya yang ini, yang di sini, itu tuh namanya sudut Alpha. Nah, kalau misalkan sudut Alpha tuh ngitungnya tuh caranya gimana sih? Taunya dari mana? Nah, nah, jadi besar sudut Alpha itu tuh dihitung mulai dari sumbu AB ini. Positif, berputar, berlawan arah sama perputaran jarum jam. Jadi, kalau berlawan jarum jam tuh berarti kayak ke sini ya. Gitu. Ada yang bagiannya ini gak nih? Sebelum aku lanjut. Masih kurang paham gitu. R itu apa sih? Apa itu apa sih? Ada yang mau nanya? Kita masih kurang paham yang berputar berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam itu gimana? Jadi, gini. Bentar ya. Ini aku gambarin di atas deh. Misalkan ini tuh ada koordinat katesis ya. Nah, dihitung dari sumbu X tapi berputaran tuh berlawanan. Jadi, misalkan nih, misalkan aku punya titik 4,4 gitu. Misal aja nih, misal di sini. Nah. Jadi, kan apa lagi nih? Nah, dihitungnya itu berlawanan arah jarum jam. Jadi, muternya itu tuh ke arah sini. Jadi, yang dihitung tuh kalau misalkan dia ada di koordinat 1 itu kan, alpha yang dipakai tuh pasti yang sebelah ini kan. Misalkan anggap aja ini 45 derajat gitu. Nah, tapi beda kasus kalau misalkan titiknya itu tuh ada di koordinat 2. Misalkan titiknya tuh ada di sini. Nah, alpha yang dipakai tuh bukan yang besar ini nih. Bukan yang ini. Tapi yang dipakai tuh yang ini. Yang sebelah sininya. Misalkan diketahuin di soal besar ini tuh besar ternyata yang di sini tuh 45 derajat. Nah, tapi yang kita pakai tuh alfanya nggak sama dengan 45. Tapi yang dipakai tuh yang sebelah sini. Gimana cara ngitungnya? Gimana cara tahunya? Nah, cara tahunya itu. Kalau garis lurus itu kan besar 180 derajat kan? Nah, tinggal 180 derajat dikurangin sama teta. Teta tuh sudutnya diketahuin ya. Ini tuh namanya teta. Gitu. Nanti di bawah bakal ada contoh lebih lanjutnya kok tentang masalah alpha-alpha ini. Ada lagi nggak yang mau ditanyain nih? Yang masih kurang paham gitu. Lupa tanyain aja. Bagaimana kali saya masih ada bingung? Kurang paham di mana? Arthur ya? Namanya ya? Arthur. Kamu kurang paham di mana ya? Di koordinat kutubnya, Kak? Ya, Kak? Di koordinat kutubnya, Kak? Alpanya gitu, maksudnya. Coba, Kak. Orang yang ditanyain lagi, Kak. Maksudnya. Nggak apa-apa, panik aja. Masuk paham di mana? Ini koordinat kutubnya, Kak. Tadi ada yang menjawab tuh apa tuh? Koordinat kutubnya, Kak. Ada koordinat kutubnya ya. Ya, udah akan jelasin ulang ya. Jelasin ulang mungkin, Kak. Oke, nah jadi, aku ulang ya. Koordinat kutub tuh dinyatakan dalam bentuk kayak gini nih. R, alpha. R itu apa sih? R itu tuh jarak dari titik pusat A ke C. Kenapa dari titik pusat A ke C? Karena kalau di gambar yang aku taruh di sini, itu tuh titiknya tuh A sama C. Tapi waktu itu bisa berubah aja sesuai sama nama titiknya. Nah, jadi nih, yang garis mona merah ini nih, yang aku tandai ini nih, ini tuh namanya R. Yang tadi aku bilang, R itu tuh jarak dari titik pusat A ke C. Nah, jadi sepanjang ini nih, sepanjang garis A, C ini tuh namanya R. Nah, sekarang kita lanjut ke alpha. Alpha itu sudut antara A C dan A B. Nah, jadi sudut yang ini nih, namanya sudut alpha. Gitu. Nah, gimana sih cara nyitung besar alpha? Nah, sebenarnya tuh nanti di bawah bakal dikasih oleh belanjut itu masalah cara nyitung alpha. Tapi di sini aku perkenalan dulu aja. Nah, jadi alpha tuh, besar sudut yang dihitung mulai dari sumbu A B positif atau bisa dibilang ini juga sumbu X positif berputar berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Kalau misalnya kita tahu kan, ini jam kayak gini ya. Jadi perputaran itu ke sini kan? Nah, tapi kita ngitungnya berlawanan arah sama jarum jam. Jadi kita ngitungnya ke arah sini. Gitu. Nah, ada yang masih kurang ngerti atau pengen ditanyain kita? Gimana, ngerti nggak ini? Paham, Kak. Ngerti, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, udah kelelah. Iya, Kak. Nah, sekarang kita bakal ngasih, Kak, hubungan koordinat cartesius dan koordinat penghalang atap nutup. Jadi di sini aku bakal ngejelasin gimana sih cara kita bisa ngerubah koordinat cartesius jadi koordinat polar. Gitu. Yang pertama, kita tuh harus nantui nilai R-nya dulu. Kenapa nilai R? Kayak yang tadi kita tahu kan kalau misalkan koordinat R. Ya, kalau koordinat polar itu kan nyatakan dalam bentuk R, apa kan? Dimana R itu tuh jarak. Panjangnya. Nah, ini aku udah nungguin kalau rumus dari R itu tuh R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini kalian cantik aja rumusnya di akal jangan sampai lupa ya. Misalkan aku punya titik misal 6,6 nah, ini kan X tinggi Y. Nah, kalian tinggal masukin aja deh. 6,6 kuadrat tambah 6 kuadrat dengan akar 36 berapa ada yang tahu enggak? Berapa tuh? 6 akar 2, Kak. Iya, bener banget. gitu loh. Nah, kita buat nentuin nilai R. Nah, ada yang masih bingung enggak cara nentuin nilai R kayak gimana? Kalau ada yang masih bingung? Gimana? Masih bingung nentuin hasilnya. Nentuin hasilnya? Iya. Ini kan tadi aku bilang aku punya titik ntar aku punya titik ini 6,6 kan Rumus dari R itu tuh X kuadrat tambah Y kuadrat kan Nah, ini tuh tinggal kita masukin aja nih ini kan X ini Y X-nya 6 Y-nya 6 kan berarti kita tinggal masukin karena X kuadrat tambah Y kuadrat berarti 6 kuadrat tambah 6 kuadrat karena nilai X-nya 6 nilai Y-nya juga 6 berarti jadi 6 kuadrat kan 36 terus ditambah 6 kuadrat lagi berarti 36 Oke Nah, tadi temen kamu udah ada yang jawab tuh hasilnya 6 akar 2 kayak gitu Apa yang lain ada yang nemuin hasil yang lain bukan 6 akar 2 gimana? Kak, aku juga nggak biar tau 6 akar 2 itu gimana Oke, oke Jadi gini guys Bentar ya Oke Oke, halo semua Oke Jadi jadi gini Gimana sih dapat nama k2 itu? Oke Jadi kan 36 tambah 36 itu kan akar 72 ya Ya kan Nah Itu kita 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 nyari nih kuadrat yang bisa nantinya dikali lagi sama bilangan Misal 72 nih Yang mendekat yang mendekat bisa ngekaliin ini kan 6 kali 6 kali 2 kan Ya kan 6 kali 6 36 36 36 kali 2 72 kan Nah Pokoknya gini peraturan Kalau ada 2 angka di dalam ini kayak gini Ini Ini terlalu luar Ini terlalu Jadi jadi 6 akar 2 Sambil sini Udah paham belum? Masih belum Paham? Paham Paham kak Oh udah paham Oke Ada masih kurang hati? Mungkin boleh lagi tanya Oke 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 Tadi gimana kak? Oh benar-benar Aku ulang lagi ya Jadi gini Kan 6 akar 2 Tambah 6 akar 2 itu kan Sama dengan 3 6 Tambah 36 36 Tambah 36 Sama dengan 72 Nah Jadi Jadi kan Jadi akar 36 Tambah 36 Berarti akar 72 Nah Kita dapat akar 72 Itu Ini Akar 72 Itu Sama dengan Kita cari nih Kuadrat Yang nanti Dikali Angka 2 Nanti Bisa Menghasilkan Angka Angka 72 Jadi 6 Kuadrat Eh 2 kuadrat kan Sama dengan 36 kan Ya kan Nah Jadi 6 kuadrat Sama dengan 36 36 Kali 2 Sama dengan 72 Ya kan Berarti kita Masukin nih 6 Kali 6 Kali 2 Nah Gini Karena 6 kali 6 Ini Ada 2 6 nya ada 6 nya ada 2 nih Jadi kita keluarin Kita keluarin Kita keluarin disini Terus Masukin Akar 2 Oke Udah paham belum Sambil sini Tidak kak Tidak paham Tidak paham kak Tidak paham kak Oke Mungkin boleh Ditelangin Boleh kak Lanjut Oke Maaf Bentar Oke Jadi Aku bakal lanjut kak Cara nentuin nilai A Oke Bye 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 bentar ya aku sesuai dulu ya oke silahkan lanjut oke jadi aku bakal jelasin gimana cara nentuin nilai alfa lagi nih jadi iseng dikit gambarnya oke nah kayak oke nah yang tadi aku udah jelasin di awal kayak di awal masalah alfa ya jadi alfa itu nih jadi alfa itu tuh bisa dihitung tergantung sama kwadrannya nah biasanya tuh ini kalau misalkan case-nya itu tetanya itu tuh diketahui di soal misalkan jadi tetanya itu tuh sudut ya biasanya sudutnya diketahui di dalam soal gitu misalkan di kwadran 1 alfanya itu sama dengan teta kenapa alfanya sama dengan teta coba gambarnya dihitung lagi dong yang bagian gambarnya oke nah ini kalian bisa lihat ini tuh alfa jadi kalau misalkan nih ada di kwadran 1 misalkan ada disini misalkan kayak gini terus ini tuh diketahui nih sudutnya gini misalkan diketahui 45 derajat nah berarti alfanya itu otomatis sama dengan 45 derajat gitu karena alfanya sama dengan teta kayak gitu nah sebelum aku konditor kwadran 2 ada yang mau tanyain gak nih masalah kwadran 1 ada yang belum ngerti gak kalau belum ngerti biar aku jelasin ulang kurang ngerti kak oke jadi teta tuh misalkan nih disoal diketahui dikasih tau nih misalkan titiknya titiknya itu misalkan 2,2 kalau titik 2,2 tuh ada di kwadran berapa sih ada yang tau gak di kwadran 1 kak kwadran 1 kak kwadran 1 kak kwadran 1 kak iya memang jadi titik 2,2 tuh ada di kwadran 1 anggap lah gambarnya kayak gini nah terus dikasih tau juga di soal kalau misalkan besar sudutnya tuh 45 derajat misalkan aja ya jadi sudut ini tuh 45 derajat nah itu 45 derajat eh maaf 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 oh setahun 45 derajat ya teman-teman gini 45 derajat nah teta tuh apa sih tadi ada yang nanya teta tuh apa sih nah jadi teta tuh sudut yang diketahuiin dalam soal ini kan diketahuiin dalam soalnya 45 derajat kan nah tetanya itu berarti 45 derajat kayak gitu nah kalau di kwadran 1 kan disini aku tulis alfanya itu sama dengan teta nah berarti kalau misalkan dia titik yang ada di kwadran 1 berarti berarti otomatis nilai alfanya itu sama dengan teta tadi kan diketahuiin tetanya itu 45 derajat berarti nilai alfanya juga sama dengan 45 derajat kayak gitu jadi dia bakal tetep jadi nilai alfanya itu bakal tetep sama kayak sudut yang diketahuiin dalam soal kayak gitu ada masih ada yang kurang ngerti gak nih kwadran 1 masalah kwadran 1 ngerti gak ngerti berarti berarti kalau kwadran 1 itu kan tetap ya kalau gak berubah-ubahnya ya iya benar jadi benar banget nih kata salsabila ramadhan nih jadi alfanya tetap sama dengan teta kalau di kwadran 1 doang tapi kayak gitu berarti aku bisa lanjut ya ke kwadran 2 lanjut kak lanjut kak nah sekarang kita masuk ke kwadran 2 disini kan ditulis kwadran 2 itu alfa sama dengan 180 dikurang teta ada yang tau gak sih kenapa 180 gitu kenapa 180 dikurang teta ada yang tau gak kenapa karena besar sudutnya kak iya bener banget jadi nah ini kan 180 dikurang teta kalau di kalau dilihat tetap lagi nah jadi kalau garis lurus itu kan garis lurus itu tuh garis lurus besar sudutnya oke oke maaf oke maaf tadi ada jadi kalau misalkan garis lurus itu tuh besar sudutnya tuh 180 derajat nah kalau mau ngitung alfa di kwadran 2 itu tuh berarti tinggal 180 derajat dikurang teta misalkan diketahui di awal soalnya tuh tetanya sama dengan 60 derajat ada yang tau gak besar alfanya tuh berapa 120 derajat kak 120 derajat kak banget bener banget nah jadi besar alfanya tuh 120 derajat masih ada yang gak ngerti kak atau masih ada yang pengen tanyain nih udah ngerti kak coba ulang jelasin kak oke aku ulang ya nih ini di kwadran 2 disini ditulis alfa sama dengan 180 dikurang teta misalkan aku punya titik min 4,4 nah kalau min 4,4 itu kan dia udah pasti ada di kwadran 2 kan tadi dapet tanya dari mana ya kak jadi kalau teta itu tuh biasanya diketahuin dalam soal karena ini kan aku tulis disini ini apabila teta diketahui jadi pasti dia ada di soal 120 itu dapet dari mana ya kak oke aku jelasin ulang ya misalkan nih diketahuin dalam dalam satu soal titiknya tuh min 4,4 terus diketahui juga tetanya itu tuh sama dengan 60 derajat nah ini tuh informasi ini tuh udah pasti ada dalam soal titik sama tetanya nah yang ditanya tuh alphanya misalkan alphanya berapa nah karena dia ada di kwadran 2 yang ini karena dia ada di kwadran 2 jadi rumusnya itu tuh 180 derajat dikurang teta kenapa 180 derajat karena dia ini kan ada di satu garis lurus kan dimana dia tuh ini tuh sumbu X nah suatu garis lurus itu tuh dia punya besar sudut 180 derajat makanya rumusnya itu tuh 180 derajat dikurang teta nah balik lagi ke soal tadi kan diketahuin di soalnya tuh nih an tetanya 60 derajat tinggal kita masukin reka rumusnya alphanya dengan 180 derajat dikurang teta berarti tinggal harus 180 derajat dikurang 60 rendangan 120 derajat kayak gitu makanya bisa dapet alphanya itu tuh 120 derajat nah gimana ada yang masih kurang paham gak kalau masih kurang paham paham kak paham kak sudah paham kak 60 derajat ya kenapa tetanya itu 60 derajat kak tadi kan aku ngasih di contoh soalnya itu tuh tetanya itu 60 derajat tapi sewaktu-waktu tuh bisa berganti tergantung sama soalnya bisa 30 derajat bisa 45 derajat tergantung soalnya tapi karena tadi mengasihnya 60 derajat jadi tetanya itu 60 derajat gitu oke oke berarti ini aku lanjut ya lanjut kak lanjut kak lanjut kak lanjut kak nah sekarang kita masuk kak koden 3 nah koden 3 itu rumus ya sama dengan 270 derajat dikurang data aku gambarin lagi sebenarnya ini kan bisa lihat aja sih ini di gambarnya kayak tadi ini kawadran 1 yang ini yang merah terus alphanya sama dengan teta terus yang di kawadran 2 tuh yang ini yang hijau tinggal 180 derajat dikurang teta terus sekarang yang di kawadran 3 tuh yang warna biru nih yang ini itu tuh tinggal 270 derajat dikurang sama teta karena bisa 210 derajat tuh nah jadi ini aku tambahin jadi di satu kawadran itu kan besarnya 90 derajat kan nah ini juga 90 derajat jadi ini juga 90 derajat nah jadi ini segini 90 derajat segini 180 derajat segini 270 derajat nah karena sekarang kita lagi bahas di kawadran 3 jadikan kawadran 3 yang ini makanya kita pakai 270 derajat dikurang sama teta kayak gitu ada yang mau ditanyain dan yang kawadran 3 kayak gimana gak ada gak ada aman ya aman kak jadi ada yang maaf ya ini harusnya kawadran ya oke kita harusnya kawadran 4 oke sekarang kita masuk ke kawadran 4 kalau kawadran 4 kumusnya itu alfa sama dengan 360 derajat dikurang teta karena di 360 derajat bisa lihat ini di kawadran ada disini nah jadi kan aku udah bilang kan yang kawadran 1 tuh besarnya 90 derajat kawadran 2 tuh 90 jadi sampai 90 derajat kawadran 3 tuh 270 karena 90 sampai 90 sampai 90 nah kawadran 4 besarnya 360 derajat kenapa 360 derajat karena ini tuh sebenarnya sama aja kayak satu lingkalan penuh gitu kalau satu lingkalan penuh itu kan 360 derajat kan nah jadi kalau misalkan suatu titik itu udah di kawadran 4 berarti cara ngitung alfanya itu tuh 360 derajat dikurangin teta-nya kayak gitu nah ada yang masih kurang ngerti atau pengen ditanyain kan paham kak 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 1,2,3,4-nya itu caranya sama aja kan ya kak kenapanya cara ngerjanya tuh sama aja kan iya sama aja tapi sesuai kalau misalkan kalian mau nyari alfanya tuh sesuai sama yang udah aku tulisin di sini yang ini kalian bisa catat aja biar nanti ngejainnya gampang sebenarnya sama aja cuman beda-beda di besar derajatnya aja sih makasih kak oke yang lain juga udah ah jelas nih sebentar aku coba lihat chat dulu ya ada yang nanya rumusnya sama ya kak sama yang kedua tapi angkanya aja yang beda kan iya benar banget sebenarnya rumusnya sama aja tapi angkanya aja yang beda karena dia beda kuadran bedanya beda angka juga yang lain masih ada yang mau tanyain kan ya apa udah paham semua paham kok udah paham semua ada yang nanya letak tetanya tuh dimana ya jadi tiap kuadran itu letak tetanya beda-beda aku gambarin lagi misalkan dia ada di kuadran 1 nih terus ada ini ada titik ini ya bener banget teta tuh dari soal nah misalkan dia ada di kuadran 1 tetanya tuh yang ini misalkan dia ada di kuadran 2 tetanya tuh yang ini kayak gitu udah jelas belum Abi Abi udah jelas belum nih oke udah jelas ya lanjut kak oke berarti lanjut oke aku lanjut ya oke jadi apabila kita tidak diketahui jadi gini jadi ini sistem kalau misalnya khusus buat yang sudutnya 30 derajat 45 derajat sama 60 derajat nah gimana sih kak jadi gini kalau misalnya besar sudut O nya 45 derajat jadi X sama dengan Y sama dengan A dan R nya R kan tadi R kan tadi rumusnya R tuh tadi rumusnya kan X kuadrat plus Y kuadrat nah disini ada nih khusus khusus untuk ini ya khususnya 30 derajat 45 derajat dan 60 derajat jadi udah rumus kayak gini jadi kalau misalnya X sama dengan Y sama dengan A pasti R nya itu sama dengan A akal 2 oke terus kalau 30 derajat misalnya besar sudut O nya sama dengan 30 derajat jadi X nya itu sama dengan pokoknya X nya sama dengan AA kali 3 terus Y nya sama dengan A dan L nya itu 2 dikali A ini juga ini kalau misalnya kebalik nih 60 derajat kebalik X sama dengan A Y nya sama dengan AA kali 3 nah dan L nya itu sama dengan 2 A contoh soal oke contoh soal aja nih kita langsung soal kali misal ada soal eh oke misal misal kita B nya itu yang bagian A B nya itu sama dengan 88 akal 3 terus B nya sama dengan Q sama dengan min 6,6 nah oke 88 akal 3 aku udah yang sekarang sama kalian 8 sama 8 akal 3 X nya 8 berarti kita anggap 8 itu adalah A berarti X nya A Y nya AA kali 3 berarti dia masuk keberapa derajat di sini nih jadi dengan ketentuan di sini 60 60 derajat oke 60 derajat ya oke jadi gini berarti kalau 60 derajat berarti kita terus sini X nya 8 terus Y nya 8 akal 3 terus rumus nyari L nya gimana 2 A kan ya tadi kan karena A nya berapa A nya berapa tadi 8 kan A nya 8 kan oke jadi 2 dikali 8 jadi L nya itu sama dengan 16 ya kan nah terus kita di sini udah nih udah dapet 16 jadi kita tulis tadi dengan cara yang tadi ini berarti kan untuk mengetahui tentukan koordinat koordinat kan tadi jadinya L nya kita masukin L kan sama dengan alpha kan gini kan ya kan jadi L nya 16 sudutnya berapa tadi sudutnya karena dia tadi ini sudutnya berapa 60 oke jadi 60 jadi 62 aja sampai sini paham paham kak paham kak paham kak oke kita yang B sekarang ya ini min 6 sama 6 berarti kita anggap karena dia min 6 sama 6 berarti dia di kuaduan berapa 2 di kuaduan 2 kak oke kuaduan 2 nah jadi jadi tadi kita tadi kalau dikak ngasih tau kan kalau misalnya kalau dikuaduan 2 berarti 180 kurang tetap ya kan jadi disini kita pake jadi kita ilangin dulu aja minusnya kita ilangin buat nyari rasionya oke berarti X nya misalnya kita ilangin min 6 kita gini deh terus Y nya sama meninginya 6 nah berarti yangnya berapa kalau misalnya X sama X sama Y nya 6 minnya jangan dianggap dulu deh berarti dia masuk kemana kalau disini sudut berapa 45 derajat 45 derajat 45 45 derajat berarti sudut oh ini sudutnya sudutnya 5 derajat masih yang gini tapi ingat nih dia kan min 6 min 6 sama 6 itu kan berarti dikuadran 2 kan ya kan jadi gini jadi 180 dikurang 45 derajat ini jadi dapetnya berapa 180 kurang 45 135 oke 135 derajat nah jadi untuk mencari R nya gunakan rumus yang ini kan berarti 45 derajat berarti A akal 2 A akal 2 berarti gak usah dianggap minusnya jadi 6 akal 2 nah udah jadi kita dapet berapa berarti kita dapet A M ini kan jadi berapa masukin jadi 6 akal 2 sama 135 derajat sampai sini ada yang masih paham yang masih belum paham maaf kak itu cara nentuin rumus yang mana itu gimana ya kita lihat kita lihat X sama Y nya 45 persen 45 derajatnya dapet dari mana kak iya kak dari mana 45 itu yang derajatnya tergantung di soal kak enggak ini kalau ini kan apabila teta jadi sudutnya tidak diketahui aku ulangin aku ulangin nih tadi ada yang nanya kenapa ketentuannya gimana oke jadi gini untuk yang 8,83 kenapa aku bisa dapat 60 derajat nih sudutnya karena kan kita lihat ini jadi X sama dengan A kan berarti X sama dengan A X sama dengan A A nya 8 Y kan sama dengan A akal 3 nah ini A ini kan 8 juga tadi kan berarti 8 akal 3 jadi yang ini masuknya ke 60 derajat kalau misalnya kebalik yang X nya A akal 3 misalnya ini kebalik 8 akal 3 kebalik nah itu maksud 30 derajat nah tadi ada nanya lagi 45 derajat nah gini saya tentuannya kan ini X sama dengan A Y sama dengan A oke jadi kita anggap aja ini karena ini 6 sama 6 kan tadi kan kuadran 2 kan tadi oke kuadran 2 karena dia kuadran 2 jadi kita anggap aja minus nya gak ada anggap aja minus nya gak ada anggap minus nya gak ada dulu kalau ada kuadran 2 nah jadi 6 sama 6 berarti kan X sama dengan A Y sama dengan A kan berarti sama kan X sama dengan Y sama dengan A ini juga sama kan berarti X nya 6 Y nya 6 berarti A nya sama dengan 6 oke terus kita masukin ke R nya untuk cari R nya kita langsung pakai fungsin aja A akal 2 karena diketahui nih udah masuk syaratnya masuk ke syarat 45 derajat jadi A akal 2 ya kan jadi masukin jadi 6 akal 2 untuk R nya nah hari ini karena tetanya tadi udah ketahuan ini 45 derajat jadi kita lalu 45 derajat patut diingat min 6,6 ini itu kan merupakan min X sama Y yang dimana jika X negatif dan Y positif yang bilang terlalu cepet kak oh cepet aduh kecepetan ya gimana nih oke udah-udah kita pelan-pelan dulu oke misal min 6 sama 6 oke jadi kita min nya kita ilangin dulu ya kan jadi 6 sama 6 jadi kita masukin dulu X nya 6 Y nya 6 min nya kita tanda kolonin dulu nih anggap gak ada dulu nih terus berarti kita masukin kita cari nih yang X sama dengan Y kan karena X sama dengan Y ya kan sama dengan A berarti kan nah X sama dengan Y sama dengan A itu masuknya kemana coba yang dia syarat ini masuknya kemana udah paham semua belum 45 derajat 45 derajat 45 derajat oke jadi karena ada 45 derajat kita terus dulu nih saya tanya 45 derajat dulu bentar kita keep dulu nih kita keep terus karena dia ada min min di kawadran berapa 2 2 oke kawadran 2 jadi karena dia di kawadran 2 jadi kita kurangin tadi kan rumusnya yang pertama tadi kan kalau kawadran 2 180 derajat kan ya kawadran 2 itu kan 180 derajat dikurang teta kan teta kawadran 2 sama dengan alpha kan iya nah jadi saya 80 karena dia min 6 sama 6 jadi kawadran 2 berarti 180 dikurang 45 jadi dapet untuk alphanya 135 paham sampai sini jadi kita masukin tinggal masukin R ke rumus ini untuk menentukan tentukan koordinat pola kalau dia berarti R alpha kan R nya kita masukin tadi karena kita dapet R nya ini 6 akar 2 karena apa karena ini A nya kan 6 aku udah bilang A nya 6 6 kan terus tambahin akar 2 aja udah masukin aja sesuai rumusnya disini 6 akar 2 jadi R 6 akar 2 sama alphanya 135 derajat sampai sini ada yang masih belum paham ada yang tuh katanya cara tau dia di kawadran mana kayak gimana scroll di atas bisa kali kak oke awal materinya oke awal materinya bentar aku hapus dulu oke nah ini dia oke jadi aku kecilin dulu oke jadi gini kita kembali dulu lagi tadi ada yang kurang paham oke jadi untuk menentukan dia kawadran yang gimana tuh gimana sih kak nah ini ini kawadran nya untuk kawadran 1 ini kawadran 1 nih kita mulai dari sini ini kawadran 1 jadi muter kayak gini muter nih muter kayak gini oke nah kita mulai lagi jadi kawadran 1 itu nilainya kan ini kan plus kan kanan kan plus atas plus ingat aja kan lalu kiri min ini juga min ya kan nah jadi untuk kawadran 1 berarti kan ini karena X nya plus sama ininya plus jadi X dan Y bernilai positif jadi gini X Y terus untuk kawadran 2 itu kan berarti kan karena X nya negatif jadi negatif sama plus jadi min X sama Y ya kan atau gini nih terus untuk kawadran 3 ini kan minus minus dua-duanya nih wah ini kiri minus ini kiri minus jadi min X min Y terus untuk ini jadi positif sama negatif jadi X min Y oke udah sampai sini udah ngomong apa belum paham kak udah kak paham kak paham kak paham kak oh tunggu kak oke aku tunggu apa yang jauh tunggu kenapa kak oke pulang satu kali lagi boleh gak pulang satu kali lagi disini nih yang ini yang ini yang ini oke oke jadi gini kan ingat kalau ini kan X sama Y ya kan kayak gini kan maksudin kalau tanda kurung untuk mencari sebuah titik koordinat titik titik koordinat itu kita masukinnya kayak gini ya kan terus untuk koordinat satu itu kan kan ingat kalau positif itu bener-bener aku harus dulu oke positif X itu dinyatakan X dan Y dinyatakan positif itu positif bila dia arahnya ke kanan dan ke atas kan nah sementara untuk kebalikannya berarti dia dihitungnya negatif ke kiri dan ke bawah nah ingat tuh mas kini jadi kuaduan satu kita mulai kuaduan satu X nya berarti kita masukin X nya itu dia disini jadi X nya positif terus Y nya juga positif positif juga jadi X sama Y nya positif disini oke jadi X positif sama Y positif terus untuk kuaduan dua kuaduan dua itu X nya min kan karena di ke kiri ianya ke atas tetap nih ke atas seperti positif jadi jadi min X sama Y terus yang kuaduan tiga kuaduan tiga itu kan berarti ini min ini juga min karena ke kiri sama ke bawah jadi X masukin dulu berarti min X sama min Y yang ini ini X positif sama Y nya negatif karena ke bawah kan jadi X min Y nah gini aturannya oke udah paham kan ada lah udah kak udah kacau nasi oke iya udah kak oke siap yang tadi kenapa minusnya dilingkarin kak katanya minus yang mana minus yang tadi itu ya yang kenapa minus yang soal yang tadi ya yang min 6 sama 6 itu ya enggak itu aku link apa aku kurungin dulu itu biar lebih gampang aja biar kalian enggak enggak bikin jadi R nya jadi A akal apa A akal 2 min A akal 2 kamu enggak takutnya kalian kalau misalnya enggak diminasi jadi kayak gini mana udah nah sih ya jadi kalau misalnya kalian kan min 6 sama 6 kan aku takutnya kalian tuh karena kalian terpacu sama angka min ini kalian keubah jadinya R nya jadi min 6 akal 2 makanya aku suruh kalian nyindirin dulu karena berdasarkan rumus A itu sama A nya positif disini bukan negatif jadi aku sendiri dulu jadi kalian fokus buat nyari nyari nya dulu sampai sini paham apa saham oke terima kasih ayo selanjutnya bu kita mulai latihan soal kali ya itu mulai latihan soal nih ayo wadika silahkan oke jadi kita masuk ke latihan soal ya nah pertanyaan pertama pernyataan berikut berkaitan dengan sistem korena koretesius nah jadi disini kan ada 3 pernyataan kita bisa nentuin pernyataan yang benar pernyataan yang mana aja kita mulai satu-satu ya dari yang nomor 1 ini untuk titik A dengan 10 dengan 10 koma min 7 10 disebut sebagai absis bener gak nih bener kak bener kak ada yang mau jelasin gak kenapa bisa bener kenapa 10 disebut absis 10 itu disebut absis iya bener banget kalau Y ada yang tau gak disebut apa ya itu oke bener banget jadi X itu absis Y itu ordinat ya berarti pernyataan 1 bener sekarang kita masuk ke pernyataan kedua jarak titik P min 8,10 terhadap sumbu Y adalah 8 satuan bener atau gak tuh bener kak bener kak bener kak bener kak bener kak kenapa bisa 8 satuan sih ini kan berarti kalau misalkan min 8,10 itu ada di kewajaran kedua ya apa disini 10 disini min 8 nah yang ditanya itu kan jarak ini jarak titik ini terhadap sumbu Y nah sumbu Y itu kan yang ini ya ini sumbu Y ini sumbu X nah berarti dari titik ini kita ngitung nih dari titik ini sampai ke sini itu berapa satuan nah itu apa jaraknya itu sejauh 8 satuan karena disini kan kita tau nih disini kita tau ini tuh min 8 berarti dari min 8 ke sini ke titik ini itu tuh 8 satuan jadi bener ya nah sekarang kita masuk ke pernyataan ketiga jarak titik 4,4 terhadap titik oh adalah 8 satuan bener atau salah nih salah salah kenapa salah tuh ada yang tau gak kenapa salah ada yang mau jelasin karena dari 4 ke 0 itu berarti cuma 4 aja yang muncul kayaknya iya bener banget oh ya ini maaf banget ini kunci jawabannya salah deh sebentar ya oke ini harusnya jawabannya 1 dan 2 ya maaf ini salah aja nanti aku benerin kok di satu tanah jadi harusnya yang yang A jawabannya nah sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya korridat pada gambar di samping adalah dari penyataan di atas penyataan yang benar adalah yang mana tuh ada yang mau jawab gak yang bisa jawab coba raise hand dong 1 dan 2 eh ya sebesar fabila ramadhani yang A 1 dan 2 2 dan A A A A A 1 dan 2 1 dan 2 karena pas 1 dan 2 2 dan 4 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 coba yang bener gimana 2 dan 4 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 ya kak bener 2 dan 4 yang bener 2 dan 4 yang bener coba Syakina jelasin dong kenapa 2 dan 4 2 dan 4 kan berarti titik B sama titik D oh iya kak yang C oh gak namanya C tadi ada yang jawab A juga tadi maaf salah lihat oke gak apa-apa gak apa-apa berarti yang bener titik yang C ya titik 2 sama eh titik B sama titik D oke berarti pahamkan ini udah bisa kelihatan sih ini titik 6,1 titik 5,6,2 gitu lanjut ya gak ada yang gak ada bingung kan enggak oke oke bawah dikit dong aduh sabar dong sabar oke sabar oke oke dipel besar kadi kak ini gak kelihatan kak nah hop oke oke gak baik berikut hubungan dengan selama 3 dan p5 koordinat titik A dan titik C betul-betul adalah ayo jawab dulu ck 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 oh tiganya oke jadi gini kan ingat itu x sama y ya kan enak x sama y jadi kita titik A titik A ini berarti min 6 ya kan x nya sama y nya 5 ya kan jadi min 6 sama 5 ini buat yang titik A bagaimana itu titik C titik C sama berarti x nya 5 sama y nya min 1 jadi C sama dengan 5 min 1 habis ini ada yang masih belum poham paham kak sudah paham kak oke sip lanjut boleh kali ya boleh oke lanjut 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 oke oke tetap pertama oke tetap di situ diem hop 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 oke oke selan 4 titik 55 dan titik 65 ini sudah sudah terbaik yang A dan B yang C yang C kak B dan yang C yang A kak B dan B yang yang C dan B B yang A dan B bisa jawab coba Raisen dong aja aku tunjuk terus kalian jelasin deh oke coba coba Josh ada Josh lagi nih Josh jelasin Josh diketemu Josh lagi oke kalau kalau 5,5 kan itu berarti X sama Y berarti 5,5 itu ada di B karena di X itu ada 5 di Y ada 5 ya dan kalau 6,5 kalau min 6,5 kan X jadi D min 6 jadi min 6 yang akan min 5 jadi kan jadi pas jadi dibannya B sama D kalau untuk saya loh kan itu kan bukan tapi itu negatif min 6 sama min 5 mungkin A kak jadi kalau berdasarkan misalnya nggak urutan itu berarti yang A jadi ini salah soal min 6 min 5 oke jadi kalau misalnya kamu jawab yang C berarti itu min 6 min 5 kan B dan D itu min 6 sama min 5 tapi kalau misalnya kamu buat nanya yang ini sesuai soalnya tapi nggak urutan berarti A dan B berarti B dan A jawabannya ini ada aku salah salah nulis urutannya oke jadi bisa A kalau A berdasarkan ini jadi kalau misalnya jawabannya jawaban A jika tidak berutan jawaban C jika titik titiknya diganti jadi min 6 min 5 oke sampai sini udah pam semua kan lanjut ya boleh kali ya lanjut ya guys ada salah-salah ngomonglah biasa memang kakaknya salah oke apabila titik tersebut dihubungkan bangunan yang terbentuk adalah angkat tangan dong sama nanti jelasin gambarin coba angkat tangan misal misal oke misal ayo misal jawab misal Angel oke Angel ayo Angel mau unmute coba terangin aku nanti gambarnya gimana Kiana angkat tangan ayo terangin terangin kok bisa gambarnya kayak gitu atau enggak bisa disambung sambungin bisa unmute dong jelasin dong oke halo oke lihatin gambarnya gambarnya kasih lihat gambarnya kak kakak oke kak oke coba ada yang anotet coba garisin garisin itu trapezium trapezium siku-siku siku-siku oke bener siku-siku ya oke oke coba nopor ini siku-siku digambarkan tuh oke bener lanjut 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 untuk menghitung luas bangun tersebut umus yang digunakan adalah komerik atas komerik atas komerik atas komerik atas jangan ada bisa di komerik atas lagi untuk kita luas ingat ada yang ingat komerik atas terbesium coba jadi apa jawabannya saya itu 15 sisi sejajar tinggi bagi 2 oke jadi masukin gimana tuh masukin oke jadi ad ad tambah bc ad tambah bc kali ab bagi 2 oke siap mantap bener bener oke jadi bawa lagi silahkan disko wahai kamu kali kak oke jadi bener banget ya josh oke josh oke jadi yang b siap lanjut kita ke balik nomor 7 abc adalah bangun datar segitiga sama kaki jika a min 51 b min 11 jika a min 51 sama b min 11 kita buat gini ini berarti 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 terus 2 3 4 5 oke jadi karena dia a nya sama dengan min 5 sama 1 berarti dia letaknya disini oh iya kak azan oke aku disini oke siap nonton youtube nya jangan lupa ya kalau bisa mampu nanti matanya aku kasih ke telegram nah jadi ini min 5 1 terus ini b min 11 berarti di disini oke berarti kita nyari untuk segitiganya ini sih sebenarnya harus dicoba 11 kali ya jadi kalau misalnya dia di min 3 sama 5 kan jadi gimana min 3 sama 5 min 3 sama 5 disini min 3 sama 5 oke min 3 sama 5 terus ini kalau misalnya 0 sama 0 itu gak mungkin pertama ini gak mungkin terus min 2 sama 1 coba min 2 sama 1 gak mungkin juga jadi harusnya disini yang min 3 sama yang 5 ini salah ngebuat lagi oke biasalah ya jadi benar jadi min 3 sama yang 5 sampai sini ada yang belum paham sudah paham kak oke jadi yang ini yang benar ya yang 3 sama 5 ya oke lanjut 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 ya lanjut lanjut kali kak boleh kak scroll kak udah kak ngelike moaf ya ngelike kondesan kak oke ini pake umus layang-layang ada yang masih inget umus layang-layang gimana enggak dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 oke oke benar jadi diagonal 1 ya berapa tuh berapa 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 berarti loncat loncat 1 2 3 4 5 6 7 8 8 berarti ya berarti dia 8 ini 8 8 satuan ini jawab 5 1 2 3 4 5 0 1 4 oke oke nah nih nih 4 satuan 8 berarti 8 dikali 4 dibagi 2 kan 16 oke sip benar udah udah paham semua kan sampai sini kita lanjut 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 koordinat min 3 min 2 dimana tuh minus kuadran 3 kuadran 3 kuadran 3 kuadran 3 kuadran 3 mantep paham semua ya keren-keren oke sekarang lanjut ke nomor 10 ditelahkan oleh Kamarika silahkan hai baik-baik aku jadi aku bakal ngejasir nomor 10 nih nah ini luas daerah yang diraster pada gambar ini adalah diraster itu maksudnya diarsir ya guys diarsir oke nah jadi yang tanyain itu luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah itu berapa satuan luas masih ada yang inget gak sih luas segitiga tuh apa sih rumusnya tengah kali alas kali tinggi bagi 2 nah jadi aku bakal jelasin dulu nih disini disini anggap aja ini kritik A ini kritik B ini kritik C gitu ya nah ini kan kritik A itu 7,0 berarti disini tuh 7 nih disini 7 nah terus yang B ini tuh nih yang ini 0,6 berarti yang disini tuh disini tuh 6 gitu nah berarti sama aja bisa kita bilang kalau ini kan alas ya alasnya itu tuh 7 satuan nah ini ketingginya nah berarti tingginya itu 6 satuan gitu 21 ya ada yang mau nanya tadi berarti 7 kali 6 bagi 2 berarti 21 nah iya bener banget tapi dan pos daerah yang di asil nah kalau yang di asil itu berarti yang ini nih keseluruhan segini bukan cuman yang bukan cuman yang ini doang nih bukan cuman yang ini doang nah kita juga harus ngitung nih yang ini tuh berapa sih luasnya tadi kan 21 nih jadi kenapa tuh bisa dapet 21 jadi kita tinggal masukin rumus segitiga ini kan ada 2 segitiga kan sebenernya segitiga yang ini sama segitiga yang ini nah jadi itu kita harus masukin dua-duanya anggap aja luas segitiga 1 tambah luas segitiga 2 ini kan udah ada yang jawab segitiga tuh luasnya alas kali tinggi dibagi 2 dibagi 2 ya bener banget terus ini berarti juga alas kali tinggi ini kan ada diketahui nih alasnya segituan jadi kita masukin 7 ini tingginya 6 1 jadi kita masukin 6 dibagi 2 ditambah sekarang kita ngitung segitiga yang ini nih nah ini tuh udah diketahui nih ini kan titiknya 12 ya nah disini yang disini tuh 7 kira-kira ada yang tau gak sih dari sini ke sini tuh berapa besar 12 berarti 5 ya bener banget 5 12 dikurang 7 sama dengan 5 jadi bisa kita bilang alasnya segitiga yang kedua itu tuh 5 kalau tingginya ada yang tau gak sih tingginya berapa 2 4 4 4 ya tingginya kenapa bisa tau 4 jadi ini bisa nah disini kan dikasih tau dia titiknya itu 2,4 nah 2 itu tuh disini guys 2 nah disini tuh 4 jadi dari sini ke sini itu 4 jadi sama aja bisa dibilang tingginya itu 4 tinggal dibagi 2 tadi kan ada yang jawab 21 tuh 21 tuh bener tapi baru setengahnya 21 tambah 10 sama dengan 31 iya bener banget gitu ada yang masih bingung kan di nomor 10 paham oke 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 kita lanjut nah kita mulai soal koordinat polar oke jadi disini tuh kita diminta buat ubah suatu koordinat kardesius jadi koordinat polar disini kan tadi udah udah diketahui nih titiknya itu min 12 koma 12 berarti ini x sama y pertama kita harus ngitung r nya dulu ini step 1 kita ngitung r ada yang masih inget gak sih r tuh rumusnya apa x paka 2 tambah y paka 2 ya bener banget jadi r itu rumusnya x kuadrat tambah y kuadrat nah ini kan udah diketahui nih x nya min 12 y nya 12 jadi kita tinggal masukin aja ke rumusnya 12 kuadrat tambah 12 jadi akan 144 ditambah 144 288 288 iya bener banget 288 tuh berapa akan berapa ada yang tau gak ada yang tau gak nih caranya tadi 24 24 24 oke jadi 288 itu tuh 12 akar 2 ya guys ada yang masih bingung gak kenapa dari 288 tuh bisa jadi apa 12 akar 2 sih aku bingung kenapa bisa 12 akar 2 kak boleh dijelasin lagi gak aku juga bingung jadi gini sebenernya kalau misalnya masih banyak yang bingung sama hitungannya aku bayi dari ke atas ya jadi itu 12 sama dengan 144 144 dikali 2 jadi 188 bener gak kak iya bener banget bener banget bener banget kak yang akar pangkat 2 nya itu selalu 2 ya kak iya jadi gini ya nih aku kasih gambar yang tadi jadi gini ini kan diketahuin X sama Y nya itu tuh min 12 sama 12 kan nah X itu kan yang ini nih ini X ini Y ya nah berarti ini min 12 eh maaf ya min 12 Y nya 12 yang ini tuh udah pasti 12 akar 2 gitu guys jadi sebenernya kalian gak perlu hitung panjang-panjang kalau misalkan ini kan aku kan ngejabarin rumus R nya kan X kuadrat tambah Y kuadrat tapi kalau misalkan kalian ngeliat ke rumus yang tadi rumus yang awal banget nih yang segitiga bener yang ini yang ini kalian tuh gak perlu hitung panjang-panjang karena sebenernya udah diketahuin kalau R nya itu R nya itu tuh pasti A akar 2 gitu ada yang masih kurang ngerti gak? lanjut kak udah paham kak paham kak paham kak paham kak panjik apa? kemarin kakak udah kesel belum? udah kan ya? oke ini dia ini ya ini koordinat pola kutub dari titik 6 6 akar 3 oke ini kinojanya sama banget sama yang tadi aku ajarin yang tadi kan aku aku tadi kan udah bilang ke kalian semua bener aduh ini dia oke ini sama cara kerjanya jadi 6 sama dengan 6 akar 3 ketentuan syarat yang tadi itu diingat lagi jadi karena dia X nya 6 terus Y nya 6 sama dengan 6 akar 3 jadi dia masuk ketentuan sama dengan X sama dengan A Y sama dengan A A akar 3 nah waktu diingat tadi rumusnya kalau kayak gini berarti kan L nya apa tadi kalian baca lagi nanti ya gambarnya jadi L nya itu sama dengan 2 dikali A A nya berapa? A nya 6 6 berarti 2 kali 6 sama dengan 12 oke dan oke aku tanya kalau misalnya dia kayak gini itu berarti masuknya ke sini mana? aku harus dulu benar oke X ini masuknya kemana nih kalau X nya 6 Y nya 6 masukin ini 60 derajat oke jadi masuknya dia ke 60 derajat oke sebentar ya aku bawa lagi oke 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 ini soal lakil ya yang pada gambar di samping P dan Q karena waktu mau habis jadi aku bahas sekalian oke kita mulai pada gambar di samping pada gambar di samping P dan Q masing-masing adalah titik tengah AC dan BC nih P dan Q benar-benar aku mana yang anak oke ya P dan Q adalah titik tengah titik tengah oke tadi ada yang masih gak ngomong titik tengah itu apa? adanya itu? ingat titik tengah itu sama dengan 2 dibagi 2 oke XA berarti kalau misalnya kita nyari titik P titik tengah P kita pusing ingat aja titik tengah titik tengah titik tengah oke jadi XA titik tengah P XA ditambah sama XC ya kan? nah itu baru 2 berapa tuh kita masukin tuh XA sama plus XC XA berapa tuh XA? X-nya yang A negatif 4 ditambah negatif 4,2 4,2 enggak enggak X-nya aja X-nya aja jadi X-nya min 4 kan? 6 tambah sama 6 oke dibagi 2 berapa tuh? min 5 min 5 min 4 tambah 6 bagi 2 min 4 tambah 6 bagi 2 ayo-ayo habis 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 nol enggak enggak min 4 tambah 6 min 4 tambah 6 kan berarti 2 1 1 1 kak 2 lagi 2 sama dengan 1 siap lanjut kalau kita ke yang Y-nya sekarang Y-nya sekarang plus Y-C per 2 coba masukin angkanya berapa tuh? Y-nya oke 2 2 2 ditambah 2 sama 4 oke dibagi 2 berapa tuh? 3 jadi titik tengah untuk yang P titik tengah P sama dengan jadi X sama Y jadi diisi X-nya berapa tadi? berapa? 1 1 sama Y-nya 3 jadi 1 3 oke sekarang coba kalian jawab yang titik tengah yang ayo yang bisa jawab angkat tangannya yang bisa jawab ayo hitung dulu untuk titik tengah yang Ki ini jadi XB tambah XC bagi 2 sama YB tambah YC bagi 2 nah sini ada berapa? oke aku tunggu yang bisa jawab angkat tangannya nanti dilatihin sama kamu Malika yang angkat tangan Joss lagi coba Joss jelasin dong Joss jelasin Joss mantep nih Joss ini kan X XA tambah XC jadi XA-nya 1 XC-nya XB kali XB 5 XB 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 XB-nya 5 jadi 1 tambah 5 jadi 6 6 bagi 2 3 oke itu X-nya sudah dapat 6 benar Nya benar-benar aku mau nanya dulu tadi gimana XB sama XC coba XB-nya berapa? XB-nya 4 5 4 ini 4 kah? 4 kak OB 4 4 tambah 4 tambah 6 4 tambah 6 bagi 2 berapa? 10 4 tambah 3 5 5 oke jadi 5 4 tambah 6 bagi 2 5 kan iya iya 6 bagi 2 oke lanjut terus yang untuk yang ini yang Y-nya berarti gimana tuh? negatif 2 ditambah 4 hasilnya 2 2 dibagi 2 1 oke benar oke jadi Y-nya 1 jadi jadi titik-titik K-nya berapa tuh? kalau tadi udah dapat tuh? 5 sama 1 berarti titik-k-nya berapa tuh? berarti X berarti titik untuk titik-k-k titik tengah X-nya 1 X-nya 5 X-nya 5 5,1 5,1 soalnya 1 jadinya 5,1 oke 5,1 oke aku-aku gambar ulang deh biar yang belum paham-paham misalnya oke lanjut kita mulai kita XB tambah XC dibagi 2 masukin angka tadi 4 ditambah 6 bagi 2 bagi 2 sama dengan 5 10 5 10 bagi 2 5 ya kan? iya kak YB tambah YC bagi 2 kita masukin berarti tadi Min 2 Min 2 tambah 4 bagi 2 jadi apa tadi? 1 1 3 2 2 2 1 1 jadi kita masukin titik-titik tengah-kinya 5 5,1 5,1 oke oke selesai udah sampai sini ini semua udah paham semua kan? udah dulu waktu habis silahkan lo paham kak paham kak oke jadi sampai sini ya dulu ya materi kita hari ini nanti untuk pdf sama yang kalian bisa mau nanya-nanya nih nanya-nanya lebih baik nih benar lebih banget beca beca aku sama kak Malika atau gak DM aja nih nih eh ADM aku tuh ini mana ya aduh bisa nanti lagi eh nanti aku bakal jawab poasan oke untuk kak Malika tuh apa? kak Malika namanya? halo Malika kak Malikanya kemana ya? apa hilang deh oke untuk kak Malikanya itu ya oke jadi kalau yang mau nanya nih aku bingung kak ini lebih baik DM kita dan juga jangan lupa buat follow IG-nya senderilmu oke dan nontonnya itunya oke jadi hari ini sampai sini doang pelajarannya hari ini mohon maaf jika kalau aku apa? kenapa? di Youtube ada gak kak? di Youtube ada? di Youtube Youtube-nya Youtube-nya senderilmu namanya nanti nanti aku upload baling malam nanti ke Youtube-nya oke jadi dari jadi dari aku sekian orang lebih mohon maaf terima kasih ya semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kak terima kasih kak terima kasih kak terima kasih terima kasih terima kasih kak terima kasih juga terima kasih terima kasih terima kasih